Kita kembali lagi dalam program Tangkis Pemirsa. Dua terdakwa penyuap Bupati Batubara nonaktif OKA Arya Zulkarnain dituntut 3 tahun penjara serta denda 100 juta rupiah subsidir 6 bulan kurungan. Terdakwa diduga menyuap untuk memenangkan tender proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Batubara tahun 2016-2017. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap dua terdakwa penyuap Bupati Batubara OKA Arya Zulkarnain di Pengadilan Tindak Bidana Korupsi TPKOR Medan, Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut terdakwa MS dan SA dengan hukuman masing-masing 3 tahun penjara serta denda 100 juta rupiah subsidir 6 bulan kurungan. Atas pertimbangan tersebut, Jaksa menjerat kedua terdakwa dengan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dalam kasus ini, kedua terdakwa mengajukan diri sebagai justice collaborator untuk mengungkap kasus korupsi yang melibatkannya. Kedua juga sama-sama mengajukan nota pembelaan atau pleidoy atas tuntutan dari penuntut umum. Dana ini tidak diberikan langsung ke Bupati Batubara, namun dititipkan terlebih dahulu ke seorang pengusaha mobil di Medan bernama Sujendi Tarsono alias Ayen. Transaksi ini berlangsung sejak Desember 2016 hingga akhirnya terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada September 2017. Sudah di tingkat penyelidikan dia menyatakan jadi CJ? Ya, sudah diajukan. Sudah diajukan. Untuk Maringan sendiri? Sudah juga, tapi kami belum mendapat suratnya. Sudah suratnya. Terdakwa MS diduga memberikan uang swap sebesar 3,7 miliar rupiah untuk pengadaan proyek pembangunan jembatan Sentan dan pembangunan jembatan Seimagung senilai 32 miliar rupiah. Sementara terdakwa SA memberikan uang 400 juta rupiah dari proyek betonisasi jalan kecamatan Talawi senilai 3,2 miliar rupiah. Sehingga total swap yang diberikan kedua terdakwa selaku rekanan kepada Bupati Batubara periode 2013-2018 ini sebesar 4,1 miliar rupiah. Sidang dilakukan pekan depan dengan agenda pembacaan nota pemelaan atau play-doy dari kedua terdakwa. Dari Medan Andri Syafrin, INews melaporkan.